Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Sahabat-sahabatku yang saya cintaikan Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertolab ulilm Dan ini adalah kewajiban bagi kita InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang Kebiasaan darah wanita Dan bagi siapapun yang saat ini sudah diberikan Allah Kesempatan untuk berjumpa dengan masa balik Berarti wajib baginya untuk belajar ilmu ini Karena jangan sampai kita sudah haid Tapi ternyata kita tidak tahu hukumnya Dan bagi seorang ibu terutama Menjadi wajib pula hukumnya Untuk mengajarkan tentang Bab kebiasaan-kebiasaan wanita Kalau ia memiliki anak-anak perempuan yang hampir saja Usianya akan balik Jadi ini penting ya teman-teman Bagi kita karena memang subhanallah Hampir semua wanita itu pasti mengalami Salah satu dari ketiga kebiasaan darah wanita Baik itu haid atau nifas atau istihadah Semoga apa yang kita dapatkan Kajian di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita diberikan kepahaman di dalam Memahami ilmu yang pagi ini Allah berikan kepada kita semuanya Amin Allahumma amin Baik Teman-teman yang saya cintaikan Allah Ketahuilah wahai saudariku bahwa Seorang muslimah ya Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Ketika ia diberikan kesempatan untuk merasakan Bagaimana yang namanya haid Ya berarti kalau dia ada kesempatan untuk haid Berarti disini ada kesempatan untuk memiliki keturunan Subhanallah Maka dari itu harusnya kita sebagai seorang muslimah Ketika ada kesempatan untuk haid Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang subhanallah yang namanya haid Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan Untuk kita sebagai kaum wanita Dan disini kita baca hadis ke-26 Di hadis Umdatul Mar'ah Teman-teman silahkan bisa menyimaknya Disini hadis ini direwetkan oleh Ibunda Aisyah radiyallahu anha Kata beliau An Aisyah radiyallahu anha Qalat kharajna la naro illal haj Jadi Ibunda Aisyah ini teman-teman Beliau waktu itu keluar dari rumah beliau Ya dengan ditemani oleh Rasulullah s.a.w. Dan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji Falamma kunna bisaraf khidtu Kata Ibunda Aisyah cerita Bahwa ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Sarif Sarif itu adalah tempat yang berada di dekat kota Mekah Maka Ibunda Aisyah kata beliau Maka saya haid Subhanallah ya teman-teman Jadi dulu Ibunda Aisyah Waktu mau haji Ya Allah Takdirkan beliau mengalami haid Dan ketika Rasulullah s.a.w. Masuk menemui beliau Maka beliau pun menangis Dan ini fitrah bagi wanita ya Sampai detik ini pun Subhanallah terkadang ya Subhanallah para wanita muslimah Yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk ibadah umroh Ataupun ibadah haji misalnya Kemudian sampai di sana Datang haid atau menstruasi Biasanya mereka mengalami kesedihan Ya kemarin ada rombongan kami Ketika umroh pun demikian Ada wanita yang dia Pas sampai di Mekah haid Kemudian dia menangis ya Subhanallah Dan ternyata ini adalah fitrah Yang memang Ibunda Aisyah pun pernah mengalami demikian Ya kemudian disini Kata Rasulullah SAW Ada apa engkau menangis Ya Rasulullah sudah Menebak apa yang terjadi Pada diri istri beliau yang tercinta Maka Rasulullah SAW mengatakan Wahai istriku Apakah engkau mengalami haid Kemudian Aisyah mengatakan Kultu na'am Betul Saya mengalami haid Lihat nih teman-teman Tolong digarisbawahi Perkataan Rasulullah SAW Sabda beliau Inna hadha amrun Sesungguhnya Kata beliau ya Sesungguhnya Yang namanya haid ini adalah perkara Kata bahullahu ala banati Adam Perkara yang Allah telah tetapkan Bagi para anak-anak keturunan Nabi Adam AS Dan disini Seharusnya kita Teman-teman Ketika Rasulullah SAW mengatakan Inna hadha amrun Kata bahullahu ala banati Adam Sesungguhnya ini haid Dia adalah perkara Yang Allah tetapkan Untuk kaum wanita Dari anak bani Adam Maka harusnya kita ini Benar-benar bersyukur kepada Allah Karena Yang pertama kali Mengalami masa haid Adalah Istrinya Nabi Adam AS Yaitu Hawa Dan Dijelaskan ini Oleh Al-Hafid Dalam Fathul Bari Jadi Ibn Abbas Pernah mengatakan Bahwa sesungguhnya haid Pertama kali itu Dialami oleh Hawa Setelah ia diturunkan Dari syurga Subhanallah Memang Perkara haid ini Adalah perkara yang Fitrah Perkara yang memang Setiap ada wanita Anak keturunan Nabi Adam AS Maka dia Pasti akan diberikan Yang namanya Kesempatan Untuk Menstruasi Ya Sekali lagi teman-teman Ini juga harus Kita Berikan Informasi ini Kepada Anak-anak kita Terutama yang Punya anak perempuan Bahwa nanti Kalau sudah Balik Kalau kamu Nanti haid Berarti kamu Tandanya balik Haid itu apa Nanti kita akan Belajar bareng Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Fakdi Fakdi Mayak Yagdil Hajj Ghayro Allah Tatufi Bilbayt Kemudian Rasulullah Mengatakan kepada Istri beliau Lakukan apa yang harus Dilakukan oleh orang-orang Yang berhaji Kecuali Tawaf 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 di Kaabah Kenapa tidak boleh Karena memang Diantara Syarat Untuk Tawaf di Kaabah Hendaklah Seorang wanita Bersuci Baik dari Haid Maupun dari Nifas Jadi kalau ada Ibu-ibu nih Sampai di kota Maka Haid Maka jangan Memaksa diri Untuk Tawaf Karena tidak boleh Atau misalnya Misalnya Ada Seorang wanita Melahirkan di kota Maka Kemudian Mengalami Nifas Maka ini pun Tidak boleh Melakukan Tawaf Mengelilingi Kaabah Karena diantara Syarat Orang yang Tawaf itu Adalah Suci dari Hadas Besar Baik Alat Kemudian Ibunda Aisyah Berkata Wadduhha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam An-nisaihi Bilbaqor Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkorban Dengan Seekor Sapi Yang diniatkan Untuk Semua Istrinya Lihat Teman-teman Berarti Disini Rasulullah Sallallahu Ingin Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Ketika Seorang Kepala Rumah Tangga Dia berkorban Artinya Pahalanya Jua Didapatkan Akan Didapatkan Oleh Para Istrinya Jadi Ini yang Menjadi pelajaran Begini Teman-teman Jadi Kadang kita Begini Di Indonesia Misalnya Tahun ini Atas Nama Istrinya Tahun Depan Atas Nama Anaknya Tahun Depannya Laki Atas Nama Cucunya Misal Padahal Kalau lah Kurban itu Di atas Nama Kepala Kepala Keluarga Suami Kita Maka Kita Sebagai Istri Anak-anak Kita Semua Dapat Pahalanya Karena Memang Rasulullah S.A.W. Telah Mencontohkan Baik Ini di antara Hadis Yang ke-26 Yang berkaitan Dengan Masalah Haid Baik Sekarang Kita Bahas Apa Arti Haid Ya Karena Nanti Kalau Misalnya Kita Tidak Membahasnya Kita Tidak Akan Tahu Ya Apa Arti Dari Haid Itu Sendiri Haid Itu Teman-teman Artinya Adalah Sesuatu Yang Mengalir Kalau Secara Bahasa Sail Ya Sail Itu Sesuatu Yang Mengalir Ada Pun Secara Syari Atau Secara Istilah Atau Secara Terminologi Bahwa Haid Itu Adalah Darah Normal Yang Keluar Bukan Disebabkan Oleh Suatu Penyakit Ya Karena Teman-teman Kalau Darah Yang Keluar Disebabkan Suatu Penyakit Itu Namanya Darah Istihabah Ya Dan Juga Bukan Karena Proses Melahirkan Jadi Yang Namanya Darah Itu Adalah Darah Normal Yang Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Tuliskan Untuk Wanita Wanita Keturunan Nabi Adam Bukan Disebabkan Oleh Suatu Penyakit Dan Juga Bukan Disebabkan Karena Melahirkan Karena Kita Paham Teman-teman Kalau Darah Karena Melahirkan Itu Namanya Darah Nifas Ya Ini Pembedanya Ya Baik Setelah Kita Tahu Apa Definisi Haid Secara Bahasa Maupun Secara Istilahan Maka Kita Akan Belajar Bersama-sama Tentang Masa Haid Ya Nah Masa Haid Ini Teman-teman Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Mengatakan Waktu Atau Ditentukan Berapanya Ada Yang Mengatakan Bahwa Haid Itu Batas Minimal Dan Batas Maksimalnya Tidak Tidak Ditentukan Maksudnya Tidak ada Batasan Minimal Dan Maksimal Untuk Haid Ya Jadi Batas Waktunya Berapa Harinya Itu Tergantung Atau Dikembalikan Kepada Para Wanita Ya Jadi Memang Tidak ada Dalil yang Sahih Yang mana Rasulullah Salam Itu Memberitahukan Kepada Kita Ya Dari Hadis Bahwa Batas Minimal Haid Itu Sekian Hari Batas Maksimal Haid Itu Sekian Hari Itu Tidak ada Ya Begitu Pula Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Baqarah Teman-teman Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Yas'alunaka Anil Mahid Kul Hua Adha Fa'atazilun Nisa Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Allah Menerangkan Apa itu Darah Haid Darah Haid Itu Adalah Suatu Kotoran Disini Allah Tidak Menerangkan Teman-teman Berapa Harinya Hanya Mengatakan Bahwa Haid Itu Kotoran Sehingga Para Ulama Seperti Sheikhul Islam Ibn Ta'im Di dalam Kitab Beliau Al-Fatawa Mengatakan Bahwa Tidak Ada Batasan Berapa Minimal Dan Maksimalnya Haid Itu Sendiri Dan Pendapat Ini Disahikan Atau Diambil Atau Dipegang Oleh Imam Malik Dan Imam Ahmad Ya Kecuali Imam Syafi'i Karena Imam Syafi'i Beliau Memberikan Batasan Bahwa Batas Minimal Haid Itu Adalah Satu Hari Dan Batas Maksimal Adalah Lima Belas Hari Nah Ini Perbedaan Pendapat Para Ulama Jadi Sekali Lagi Bahwa Subhanallah Para Ulama Berbeda Pendapat Berbeda Pendapat Tentang Batas Minimal Dan Maksimal Dalam Haid Kemudian Yang Terkuat Ternyata Teman-teman Dari Beberapa Pendapat Ulama Diantaranya Yang terkuat Adalah Bahwa Wanita Ini Tidak Memiliki Batas Minimal Ataupun Maksimal Ketika Mereka Mengalami Masa Haid Jadi Tadi Sudah Kita sudah Pegang Surah Al-Baqarah 222 Bahwa Allah Tidak Memberitahukan Kepada Kita Semuanya Berapa Harinya Kemudian Yang kedua Dalilnya Dari Sunnah Yang sedang Kita bahas Ini Di kitab Umdatul Mar'ah Teman-teman Di Hadis Yang ke 26 Disini Rasulullah S.A.W. Ketika Bertanya Kepada Ibunda Aisyah Apakah Engkau Haid Maka Rasulullah Tidak Menjelaskan Kepada Ibunda Aisyah Bahwa Haid Itu Minimal Sekian Maksimal Sekian Dan Ini Yang Menguatkan Pendapat Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Untuk Masalah Haid Ini Tidak Ada Batasan Minimal Dan Maksimal Kalau Misalnya Di Antara Kita Ada Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Fikih Dalam Masalah Fikih Apapun Itu Masalahnya Maka Tidak Perlu Dibesar Besarkan Tidak Perlu Dibesar Besarkan Tetap Kita Semuanya Saudara Kita Semuanya Anak Keturunan Nabi Adam Dan Masalah Fikih Memang Masalah Ijtihadi Masalahnya Banyak Pendapat Ulama Berpendapat Dan Kalau Misalnya Di antara Mereka Ada Yang Salah Maka Ini Tidak Berdosa Begitu Ya Teman Saya Itu Miris Kalau Misalnya Untuk Masalah Fikih Saja Ada Imam Syafi'i Malah Jadi Gontok Gontokan Peribut Saya Ini Berbeda Sama Kalian Saya Berkunut Misalnya Kalian Tidak Subhanallah Dan Ini Teman Teman Sayang Jadinya Akhirnya Jadi Terpecah Belah Padahal Sejatinya Ini adalah Perbedaan Pendapat Di kalangan Ulama Dan Tidak Perlu Dibesar Besarkan Kalau Memang Ini Adalah Perkara Masalah Fikih Nah Untuk Masalah Akidah Yang Memang Kita Harus Bersatu Padu Tapi Masalah Fikih Jikalau Memang Kita Ada Perbedaan Pendapat Sedikit Dengan Kawan Kita Maka Kita Saling Legowo Tau Legowo Itu Saling Menghormati Saling Memuliakan Jadi Tidak Saling Memojokkan Tidak Saling Mencelak Tetap Kita Katakan Mohon Maaf Pendapat Saya Saya Mengikuti Pendapat Ini Kemudian Teman Kita Yang Mengikuti Pendapat Siapa Misalnya Kita Muliakan Juga Gitu Ya Teman Teman Insyaallah Pesan Saya Baik Kemudian Setelah Kita Tahu Bahwa Ya Yang Namanya Haid Itu Ada Yang Mengatakan Ada Batasan Minimal Dan Ada Batasan Maksimal Seperti Imam Syafi Dan Ada Yang Mengatakan Tidak Ada Batasan Minimal Dan Tidak Ada Batasan Maksimal Ya Sekarang Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Bagaimana Cara Mengetahui Masa Akhir Haid Seorang Wanita Nah Ini Penting Juga Kadang Bingung Ini Haidnya Sudah Selesai Belum Sudah Selesai Belum Dan Kadang Para Wanita Terburu Musimah Terburu Belum Selesai Mandi Besok Keluar Laki Padahal Sejatinya Belum Selesai Jadi Ini Yang Perlu Saya Jelaskan Disini Jadi Ada Dua Cara Sebagaimana Syekh Usain Menerangkan Dalam Kita Beliau Darah Kebiasaan Wanita Kata Beliau Yang Namanya Masa Berhenti Haid Itu Pertama Pertama Adalah Dalam Kondisi Kering Jadi Kondisi Kering Misalnya Kita Kita Pakai Celana Dalam Kemudian Kita Tidak Mendapati Apa-apa Dalam Celana Dalam Kita Atau Misalnya Memasukkan Kapas Ketempat Keluarnya Darah Itu Juga Boleh Kemudian Setelah Dicolek Sedikit Ternyata Sudah Tidak Ada Apapanya Kering Kapas Kering Tidak Ada Warna Yang Kekuning Kuningan Ataupun Kecoklat Coklatan Dan Ini Biasanya Kadang Kalau Saya Katakan Kepada Ibu Saya Berpesan Ibu Kalau Mau Ngecek Ibu Sudah Selesai Belum Haidnya Maka Pastikan Kamar Mandi Ibu Lampunya Jangan Kuning Jangan Remang Remang Gimana Nanti Lampunya Remang Remang Tidak Kelihatan Jadi Pastikan Kapasnya Putih Jangan Kapas Berwarna Krem Kemudian Setelah Itu Dicolek Sedikit Oh Ternyata Sudah Tidak Ada Apa-apanya Kering Maka Itu Boleh Bersuci Kemudian Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Adalah Adanya Cairan Putih Jadi Keluarnya Cairan Putih Dari Rahim Ini Juga Termasuk Tanda Selesainya Seorang Wanita Untuk Haid Dan Bolehnya Dia Mandi Jadi Apa Cairan Atau Lendir Berwarna Putih Ada Yang Mengatakan Lendirnya Itu Warna Putih 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 Ada Yang 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 Pasti Lendir Itu Warna Dasarnya Adalah Putih Kalau Warna Dasarnya Putih Maka Disini Kita Sudah Bisa Untuk Mandi Besar Ya Subhanallah Mandi Untuk Bersuci Dan Subhanallah Teman-teman Kalau memang Kita sudah Yakin Kita sudah Yakin Bahwa Kita Itu Sudah Bersih Maka Jangan Ditunda-tunda Lagi Jangan Ditunda-tunda Lagi Cepat Bersuci Dan Bersegera Misalnya Sudah Masuk Waktu Sholat Maka Bersegera Untuk Sholat Baik Setelah Kita Mengetahui Bahwa Cara Mengetahui Kapan Kita Selesai Haid Maka Yang Akan Kita Belajar Bareng Lagi Adalah Apa Hukum Cairan Yang Berwarna Kekuning Kuningan Setelah Suci Dari Haid Nah Ini Juga Banyak Para Wanita Yang Menemui Kasus Seperti Ini Jadi Cairan Kuning Teman-teman Atau Cairan Yang Biasanya Didominasi Warna Kuning Bukan Warna Putih Kalau Tadi Yang Suci Dominasinya Warna Putih Kalau Ini Kuning Nah Kalau Cairan Ini Keluar Dari Kemaluan Seorang Wanita Wanita Muslimah Setelah Dia Berhenti Atau Mengeringnya Darah Maka Cairan Tersebut Bukanlah Darah Haid Bukanlah Darah Haid Dan Wanita Tersebut Sudah Suci Boleh Mengerjakan Salat Tapi Ini akan Tetapi Jika Misalnya Cairan Ini Teman-teman Keluar Pada Waktu Misalnya Teman-teman Belum Menemukan Cairan Putih Ataupun Belum Menemukan Kondisi Kering Ya Misalnya Maka Berarti Masih Masa Haid Berarti Ini Adalah Darah Karena Darah Itu Bukan Hanya Warna Merah Ya Seus Menyebutkan Darah Itu Ada yang Warnanya Coklat Ada yang Warnanya Merah Ada yang Warnanya Kuning Ada yang Warnanya Hitam Bahkan Subhanallah Kata Beliau Ada Darah Warnanya Hijau Ya Tapi Pastinya Ini Jarang Sekali Ya Yang Memiliki Darah Yang Berwarna Hijau Jadi Tidak Usah Kaget Gitu Kalau Misalnya Memang Kok Warna Hijau Ini Apa Penyakit Atau Apa Itu Darah Jadi Memang Ada Beberapa Warna Darah Belajar Lagi Juga Bahwa Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Suci Tapi Tidak Ada Air Maka Tidak 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 Itu Pump Rusak Atau Sumurnya Memang Kering Tidak 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 Bagaimana Kita Bersucinya Boleh Bertayamum Boleh Bertayamum Nah Kemudian Ini Yang Ingin Saya Bagi Ya Teman Teman Karena Ini Banyak Sekali Kasus Dimana Para Wanita Yang Dia Mengalami Masa Haid Itu Berbeda Ada Yang 6 Hari Ada Yang Tidak Teratur Berarti Kalau Seperti Ini Teman Teman Berarti Ada Dua Wanita Yang Pertama Wanita Yang Memang Punya Kebiasaan Dan Bersyukur Bagi Teman Teman Yang Memang Dari Awal Haid Sudah Punya Kebiasaan Misalnya Kebiasaan Wanita Itu 7 Hari Kata Saya Sa'adi 7 Hari Jadi Yang Dipegang Selama Teman-teman Haid Adalah Kebiasaan Teman-teman Dan Teratur Seti bulan Datang 7 Hari Dan Berarti 7 Hari Ini Kebiasaan Saya Ditulis 7 Hari Ini Kebiasaan Saya Berarti Kalau Misalnya Kata Saya Sa'adi Berarti Kalau Seperti Ini Kembalinya Ke Kebiasaan Kapan Dia Suci Kapan Dia Belum Itu Kebiasaan Tapi Masalahnya Ada Wanita Wanita Yang Dia Itu Haidnya Tidak Teratur Ya Haidnya Tidak Teratur Maka Dalam hal Ini Teman-teman Kalau Siklus Haidnya Tidak Teratur Maka Disini Dia Wanita Ini Punya Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Dia Bisa Membedakan Darah Antara Ini Darah Haid Ini Bukan Darah Haid Nah Kalau Misalnya Dia Tahu Ini Adalah Darah Haid Dari Warnanya Dari Baunya Misalnya Maka Yakin Bahwa Itu Adalah Darah Haid Tapi Kalau Misalnya Dia Yakin Ini Bukan Darah Haid Kan Ada Perbedaan Antara Darah Haid Dan Istihado Teman-teman Kalau Darah Istihado Lebih Terang Lebih Ngejreng Dan Baunya Juga Tidak Menyengat Darah Haid Maka Kalau Memang Teman-teman Yakin Ini Adalah Darah Istihado Maka Teman-teman Katakan Bahwa Ini Adalah Darah Istihado Karena Yang Menjadi Patokan Kita Dalam Beribadah Itu Keyakinan Kita Jadi Benar-benar Mana Yang Kita Yakini Bukan Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Maka Kita Gunakan Ini Karena Teman-teman Subhanallah Ada Teman-teman Yang Dirinya Sendiri Ragu Ini Haid Apa Istihado Ini Haid Apa Istihado Ya Kembalikan Kepada Diri Masing-masing Nyenengan Lihat Kan Kita Gak Mungkin Kan Teman-teman Disodorkan Darah Orang Coba Ustazah Lihat Kira-kira Darah Haid Atau Darah Istihado Ya Harusnya Kita Tahu Belajar Lagi Apa Perbedaan Darah Haid Dan Darah Istihado Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Yakin Itu Adalah Darah Haid Maka Itu Darah Haid Kalau Misalnya Teman-teman Yakin Itu Bukan Darah Haid Berarti Itu Darah Istihado Sudah Gampang Ya Insyaallah Baik Nah Kalau Misalnya Ini Terjadi Ke Wanita Yang Memang Belum Paham Membedakan Antara Darah Haid Maka Disini Yang Harus Dia Lakukan Adalah Belajar Kembali Belajar Kembali Kira-kira Apa Perbedaan Antara Darah Haid Atau Dan Darah Istihado Ya Baik Setelah Kita Tahu Bahwa Ya Yang Namanya Darah Haid Dan Darah Istihado Itu Punya Perbedaan Teman-teman Maka Yang Harus Kita Ketahui Juga Adakah Ini Permasalahan Lagi Adakah Wanita Yang Dia Sedang Hamil Tapi Dia Haid Ya Nah Ini Teman-teman Saya Pernah Menemukan Kasus Diaman Dulu Teman Kami Itu Kalau Hamil Dia Haid Tapi Hamil Subhanallah Dan Ini Jarang Sekali Kejadiannya Karena Kebanyakan Ya Kebanyakan Para wanita Kalau Dia Hamil Maka Tidak Mengalami Haid Ya Karena Memang Ini Mayoritasnya Namun Teman-teman Ya Kalau Misalnya Seandainya Pas Waktu Hamil Teman-teman Mengalami Haid Itu Juga Bisa Ya Seperti Imam Syafi'i Beliau Berpendapat Bahwa Wanita Hamil Juga Bisa Mengalami Haid Ya Subhanallah Teman-teman Ya Ini Subhanallah Sebuah Sebuah Hal Yang Mungkin Diluar Dugaan Para wanita Jadi Sekarang Kita Tahu Bahwa Wanita Hamil Itu Juga Ada Yang Haid Walaupun Kebanyakan Wanita Hamil Tidak Haid Baik Yang Harus Kita Ketahui Juga Masalah Tentang Apa Tentang Haid Ini Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Maka Kita Harus Tahu Bahwa Ketika Seorang Itu Sedang Mengalami Haid Maka Dilarang Pertama Dia Dilarang Untuk Sholat Ya Gak Boleh Pakat Ulama Itu Mengharamkan Wanita Yang Sedang Haid Untuk Sholat Baik Itu Yang Sedang Haid Maupun Yang Sedang Nifas Gak Boleh Mengerjakan Sholat Ya Kalau Misalnya Kayaknya Gak Enak Kalau Gak Sholat Kan Nifas Panjang Waktunya Masa Kita Gak Sholat Ya Kalau Kalian Sholat Kalau Teman-teman Sholat Mahajus Itu Berdosa Ya Karena Ini Subhanallah Rasulullah Sallallahu Assalam Yang Pernah Mengatakan Kata Rasulullah Sallallahu Ketika Menjelaskan Tentang Lemahnya Wanita Ya Di Antara Kelemahannya Seorang Wanita Itu Kalau Sedang Haid Tidak Boleh Mengerjakan Sholat Dan Puasa Ya Jadi Ini Teman-teman Sesuatu Yang Memang Harus Kita Yakini Bahwa Yang Namanya Haid Atau Nifas Itu Tidak Boleh Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat Kemudian Yang Perlu Kita Ketahui Dari Muadah Ya Pernah Beliau Bertanya Apakah Salah-salah Dari kami Harus Mengkodoh Sholatnya Apabila Telah Suci Kemudian Bunda Isa Pernah Mengatakan Apakah Engkau Itu Haruri Haruri Itu Teman-teman Sifat Yang Dimiliki Oleh Pengikut Khawarid Yang Sudah Tahu Rasulullah Sallallahu Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Sholat Bagi Wanita Haid Dia bertanya Lagi Ya Bertanya Kenapa Kok Kalau Haid Tidak Dikodo Sholatnya Gitu Ya Kalau Puasa Orang Haid Harus Dikodo Puasanya Nah Ini Teman-teman Menunjukkan Bahwa Subhanallah Kita Itu Kita Nih Sebagai Wanita Muslimah Kalau Memang Allah Kita Kami Taat Wahi Robku Dan Kami Ikuti Ya Tidak Usah Banyak Bertanya Kenapa Begini Kenapa Begitu Karena Memang Itu Ketetapan Dari Allah Subhanallah Jadi Aisyah Radiyallahu Anha Juga Pernah Didatangi Oleh Seorang Wanita Yang Bertanya Ya Kenapa Kok Diantara Kami Mengkodo Soum Ketika Kita Itu Meninggalkan Dan Tidak Mengkodo Sholat Maka Bunda Aisyah Mengatakan Apakah Engkau Haruri Ya Dan Ini Jawaban Yang Sangat Cerdas Bagi Wanita Wanita Yang Memang Seperti Itu Ya Subhanallah Baik Nah Kemudian Yang Menjadi Catatan Bagi Kita Teman-teman Misalnya Ada Seorang Wanita Mengalami Haid Beberapa Saat Sebelum Waktu Asar Sedangkan Dia Belum Melaksanakan Sholat Duhur Apakah Ia Wajib Mengkodo Sholat Duhur Dia Haid Pada Waktu Dia Belum Sholat Tepat Di Waktunya Maksudnya Misalnya Dia Haid Sebelum Waktu Apa Sebelum Belum Sebelum Asar Berarti kan Masuk Waktu Duhur Padahal Dia Belum Sholat Duhur Itu Bagaimana Ya Maka Para Ulama Mengatakan Orang-orang Yang demikian Wanita Yang demikian Maka Dia Wajib Mengkodo Sholat Duhur Yang Ia Tinggalkan Ya Sebelum Datang Haid Dan Ini Adalah Pendapat Jumhur Ulama Karena Alasannya Kata Para Ulama Karena Sholat Duhur Sudah Masuk Dan Ia Dalam Keadaan Masih Suci Ya Kan Waktu Sholat Duhur Masuk Dia Masih Suci Kecuali Kalau Misalnya Pas Sholat Duhur Dia Misalnya Haid Jam 11 Misalnya Teman-teman Jam 11 Kan Belum Waktu Duhur Kemudian Apakah Sholat Duhurnya Akan Dikodo Tidak Karena Dia Haid Pada Waktu Belum Masuk Sholat Duhurnya Nah Kemudian Permasalahan Yang ingin Saya Sampaikan Juga Jika Seorang Wanita Yang Haid Telah Suci Sebelum Waktu Asar Masuk Misalnya Dia Mandi Pada Waktu Sekitar Pukul 2 Seperti 4 Misalnya Nah Duhurnya Asalnya Setengah 3 Misalnya Bagaimana Apakah Dia Wajib Sholat Duhur Walaupun Sudah Mepet Masuk Waktu Asar Ataupun Misalnya Habis Mandi Adan Asar Berkumandang Padahal Dia Tadi Sucinya Sebelum Asar Maka Ulama Mengatakan Disini Dia Harus Sholat Duhur Karena Pada Waktu Dia Suci Dia Di Waktu Sholat Duhur Nah Ini Teman-teman Yang Harus Kita Perhatikan Pada Waktu Bersamaan Maksudnya Berarti Di Waktu Asar Itu Dia Juga Harus Mengkodo Sholat Duhurnya Begitu Pula Seorang Wanita Yang Dia Suci Sebelum Terbit Fajar Maka Di Antara Ulama Dia Mengatakan Dia Pun Harus Mengerjakan Sholat Maghrib Dan Isya Malah Pada Malam Itu Karena Waktu Sholat Maghrib Dan Isya Itu Ada Pada Waktu Malam Hari Ada yang Mengatakan Hanya Wajib Mengkodo Sholat Isya Saja Karena Teman-teman Gini Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Pendapatnya Begini Kalau Misalnya Suci Di Siang Hari Misalnya Di Asar Maka Dia Harus Mengkodo Sholat Duhurn Karena Itu Di Siang Hari Kemudian Kalau Misalnya Dia Suci Di Malam Hari Misalnya Habis Isya Maka Dia Harus Mengkodo Maghrib Dan Ini Teman-teman Pendapat Sebagian Ulama Termasuk Pendapatnya Imam Malik Pendapatnya Imam Syafi'i Juga Pendapatnya Imam Ahmad Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Mereka-mereka Berpendapat Bahwa Kalau Wanita Itu Haid Telah Bersih Di Penghujung Siang Maka Dia Harus Mengerjakan Sholat Duhur Dan Asar Secara Bersamaan Begitu Pula Ketika Malam Hari Dan Ini Diperkuat Dengan Hadis Dari Abu Hurero Dan Ibnu Abbas Ya Ibnu Abbas Radiyallahu Anhum Ya Wallahu Ta'ala A'lam Baik Jadi Para Para Ulama Sepakat Wanita Yang Mengalami Haid Atau Nifas Itu Dilarang Untuk Berpuasa Tapi Nanti Diperintahkan Untuk Mengkodonya Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Di Bulan Ramadan Kemudian Kita Sedang Haid Maka Kita Tidak Diperbolehkan Untuk Berpuasa Baik Apa Puasa Pardu Di Bulan Ramadan Ataupun Puasa Sunnah Tapi Nanti Kalau Puasa Ramadan Itu Wajib Diganti Di Hari Lain Ketika Kita Sudah Tidak Haid Lagi Kemudian Yang Ketiga Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Wanita Yang Haid Adalah Tuaf Ini Juga Tidak Boleh Dilakukan Dan Yang Keempat Adalah Berhubungan Badan Antara Suami Istri Jadi Yang Namanya Perintah Seorang Suami Tidak Boleh Menggaulik Istrinya Ini Adalah Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Baqarah 222 Tidak Boleh Seorang Suami Untuk Menggauli Istrinya Di Waktu Isinya Sedang Haid Dan Ini Pendapat Kesepakatan Yang Telah Diambil Oleh Para Ulama Tidak Ada Perbedaan Pendapat Dalam Hal Ini Jadi Semuanya Sepakat Bahwa Wanita Haid Itu Tidak Boleh Berhubungan Suami Istri Baik Saya Ini Yang Kesepakatan Kayak Sholat Itu Sudah Sepakat Puasa Tawaf Berhubungan Suami Istri Semuanya Sudah Disepakati Bahwa Dilarang Para Wanita Wanita Haid Untuk Melakukan Empat Hal Ini Nah Kemudian Yang Masih Menjadi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Tentang Wanita Haid Ini Apa Saja Perkaranya Diantaranya Adalah Yang Menjadi Perbedaan Pendapat Adalah Apakah Wanita Haid Itu Boleh Memegang Mushaf Atau Tidak Tapi Kalau Untuk Membaca Al-Quran Teman-teman Sebenarnya Diperbolehkan Kalau Untuk Membacanya Membacanya Karena Kita Ketika Membaca Zikir Pagi Dan Petang Itu Ada Al-Quran Yang Kita Baca Allahu La Ilaha Illahu Al-hayul Qayyum Ayat Kursi Kemudian Kul 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 Al-Quran Semuanya Jadi Teman-teman Yang Haid Itu Jangan Sampai Akhirnya Tidak Mengerjakan Apa-apa Ya Sudah Magr Yang Namanya Haid Ya Gak Mau Baca Quran Gak Mau Berdikir Kepada Allah Meninggalkan Dikir Pagi Dan Petang Ya Dan Akhirnya Ada Kejadian Kasus Ada Wanita Haid Kesurupan Kenapa Karena Memang Tidak Membentengi Dirinya Padahal Teman-teman Yang Namanya Wanita Haid Itu Boleh Membaca Al-Quran Yang Dipermasalkan Oleh Para Ulama Itu Adalah Menyentuhnya Ya Menyentuhnya Memegang Mushafnya Itu Apakah Dia Boleh Atau Tidak Maka Disini Para ulama Berbeda Pendapat Ya Pendapat Yang Pertama Mengatakan Bahwa Wanita Haid Itu Mutlak Tidak Boleh Memegang Mushaf Ya Tidak Boleh Memegang Mushaf Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Adalah Bolehnya Wanita Haid Memegang Mushaf Dengan Syarat Apa Syaratnya Dia Menggunakan Hail Hail Itu Penghalang Jadi Apa Yang Menghalangi Kita Untuk Langsung Menyentuh Mushaf Misalnya Dengan Kain Atau Sarung Tangan Ya Dan Bolehnya Kita Misalnya Haid Teman-teman Membaca Al-Quran Misalnya Dari Aplikasi HP Berarti Kan Itu Tidak Menyentuh Mushaf Atau Misalnya Al-Quran Itu Sendiri Ada Terjemahannya Ada Terjemahannya Atau Ada Tasirnya Maka Itu Juga Diperbolehkan Dan Ini Yang Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Bolehnya Menyentuh Mushaf Menyentuh Al-Quran Tapi Dengan Syarat-syarat Yang Berlaku Nah Perbedaan Pendapat Ini Teman-teman Apakah Boleh Tidaknya Menyentuh Mushaf Mereka Berdalil Dengan Surah Al-Waqiyah Ayat 79 Ya Yang Bahwa Al-Quran Ini Tidak Disentuh Kecuali Oleh Orang-orang Yang Bersuci Kalau Yang Mereka Mengartikan Bahwa Mushaf Dimaksud Al-Quran Yang Ada Di Muka Bumi Tapi Yang Kedua Pendapat Yang Dia Boleh Menyentuh Mushaf Dengan Syarat Tadi Dia Beranggapan Bahwa Al-Quran Yang Dimaksud Yang Ada Di Lohil Mahfud Jadi Bukan Yang Berada Di Muka Bumi Ini Jadi Monggo Teman-teman Mau Apa Yang Teman-teman Ambil Misalnya Mau Pakai Mushaf Tadi Ya Diantaranya Adab-adabnya Atau Kaidahnya Dipakai Kalau Misalnya Tidak Juga Misalnya Teman-teman Sudah Hafal 30 Juz Bukan Hanya Juz 30 Tapi 30 Juz Maka Disini Subhanallah Ada Ini Teman-teman Kalau Teman-teman Sudah Hafal 30 Juz Subhanallah Semoga Allah Memudahkan Teman-teman Semua Yang Ada Di Ruang Zoom Ini Sebelum Berjumpa Dengan Allah Atau Yang Ada Di Ruang Telegram Semoga Allah Memudahkan Kita Semuanya Sebelum Allah Memanggil Kita Mewafatkan Kita Dalam Posisi Sudah Menghafal Al-Quran Mut'kin 30 Juz Kalau Yang Mut'kin Mut'kin Itu Yang Mau Mut'kin Maka Dia Harus Meroja'ah Sepanjang Hidupnya Masya Allah Sepanjang Hidupnya Sehari 5 Juz Minimal Jadi Setiap Perputaran 6 Hari Selesai Dan ini Sudah Dipakai Oleh Para Penghafal Penghafal Al-Quran Di seluruh Dunia Jadi Membiasakan Mereka Wiridnya Itu Dikirnya Itu Kalau Setiap Hari 5 Juz Selesai 5 Juz Selesai Subhanallah Baik Nah Kemudian Apalagi Yang Menjadi Perdebatan Ulama Ya Apakah Boleh Wanita Ini Dia Melaksanakan Sesuatu Atau Tidak Pada Waktu Haid Adalah Berdiam Diri Di Masjid Ya Berdiam Diri Di Masjid Ini Juga Perbedaan Pendapat Ulama Ada Yang Mengatakan Mutlak Tidak Boleh Yang Namanya Wanita Haid Tidak Boleh Diam Diri Di Masjid Ada Yang Mengatakan Bahwa Bolehnya Seorang Wanita Haid Berdiam Diri Di Masjid Kalau Memang Diperlukan Ya Kalau Memang Dibutuhkan Kalau Dia Memang Ada Sesuatu Kebutuhan Di Dalam Misalnya Contoh Mengikuti Kajian Rutin Yang Dilaksanakan Di Masjid Dan Dia Mendapatkan Ilmu Di Sana Maka Disini Pun Para Ulama Membolehkan Jadi Tetap Kita Ambil Bahwa Kalau Misalnya Itu Adalah Kita Memang Perlu Menghadiri Majlis Ilmu Dan Majlis Ilmu Adanya Di Masjid Misalnya Maka Ini Tidak Apa-apa Yang Terpenting Mohon Maaf Sekali Teman Teman Harus Bisa Menjaga Diri Bahwa Darahnya Tidak Tercecer Kemana Mana Jadi Pakai Pembalut Baik Nah Kemudian Sesuatu Yang Memang Diperbolehkan Bagi Wanita Haid Adalah Menjawab Adzan Menjawab Seruan Muazzin Yang Dibolehkan Kemudian Sujud Ketika Mendengar Ayat Sajdah Sebagian Ulama Ada Yang Membolehkan Karena Memang Tidak Ada Dalil Khusus Yang Melarang Wanita Haid Melakukan Sujud Ketika Mendengar Ayat Sajdah Ya Wallahu Ta'ala Baik Kemudian Wanita Haid Juga Boleh Menghadiri Ini Solat Idul Fitih Dan Idul Adha Tapi Bukan Untuk Solat Hadir Kelapangannya Hadir Kelapangannya Ketempat Dimana Orang-orang Melaksanakan Solat Idul Fitih Dan Idul Adha Karena Memang Rasulullah Sallam Pernah Mengatakan Yakhrujul Awatik Wadawatul Khudur Wal Huyyad Wal Yashhadnal Khaira Wada'watal Mu'liminin Waya'atazil Huyyadul Musalla Kata Rasulullah Sallam Hendaklah Para Gadis-gadis Dari Pingitan Gadis-gadis Yang dipingit Atau Wanita-wanita Yang sedang Haid Itu keluar Untuk Menyaksikan Kebaikan Dan Da'wahnya Kaum Muslimin Dan Mereka itu Hendaklah Menjawi Tempat Solat Jadi Bisa Mendengar Tausiyah Tausiyahnya Kemudian Teman-teman Yang Boleh Dilakukan Atau Boleh Kita Lakukan Ketika Haid Tadi Dikir Pagi Dikir Petang Itu Juga Boleh Teman-teman Kemudian Makan Dengan Suami Kita Minum Dengan Suami Kita Bareng Satu Meja Makan Ini Juga Boleh Karena Jaman dulu Kala Orang-orang Yahudi Kalau Istrinya Haid Dia Jauh Jauh Tidak Mau Satu Meja Makan Dengan Istrinya Jadi Islam Telah Memuliakan Wanita-wanita Yang Haid Dan Tentunya Wanita Haid Juga Boleh Jadi Hubungan Suami Tapi Kalau Untuk Menemani Tidur Saja Maka Itu Diperbolehkan Jadi Jangan Sampai Kita Haid 7 hari 15 hari Misalnya Teman-teman Atau 10 hari Wah Teman-teman Beda kamar Sama Suami Kasian Suaminya Tidak Ada Yang Menemani Baik Itu Ya Teman-teman Ya Insyaallah Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Kita Ambil Manfaatnya Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di Balik Sunnah